Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus Gunung Harta ya Untuk modnya yang kita gunakan adalah mod XZSR3 Untuk saksinya menggunakan Dino RM280 ya Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, disini untuk unitnya seperti ini Ini cakep banget ya Ini menggunakan skat tentunya Untuk XZD-nya ini adalah XZSR3 versi pertama ya Jadi untuk unitnya itu terdapat 2 saksis Yaitu saksis Hino RM dan juga Hino RK Oke langsung aja kita jalan ya Ini ceritanya kita lagi bertaduh teman-teman Lagi nunggu penumpang gitu ya Dan kebetulan penumpangnya udah naik Maka kita langsung jalan aja Ini kita perjalanan dari kendal ya disini Tentunya masih sangat panjang untuk perjalanannya Tuh masih panjang ya Ini gimana ini Nah sip Tadi itu nggak bisa hilang Dan yang saya suka dari XZSR2 ini Itu bodinya sangat gagah sekali ya Kalau Ultimate R kan biasanya digunakan buat parwis Nah kalau ini digunakan buat akap Parwisata juga cocok teman-teman Apalagi untuk lampunya itu cakep ya Dengan bodi segegak ini Serasi gitu Tuh suspensinya juga mentul ya Enak Nggak terlalu kaku Kalau dari ASK FM itu Suspensi dari karuseri Laksana Itu biasanya mentul-mentul teman-teman Dibandingkan dengan yang Ade Putra ya Kalau Ade Putra itu cenderung lebih stabil teman-teman Kalau ini kan agak mentul gitu ya Suspensinya Karena ini juga sudah menggunakan suspensi udara Sebenarnya saya tuh pengen menggunakan yang full variasi ya Namun full variasi itu Leveringnya nggak cocok teman-teman Jadi nggak support ya Jadi kita menggunakan versi pertama aja Karena versi pertama Terus versi kedua dan keempat itu Cuma dapat satu unit ya Dan itu unitnya polosan Kalau unit ketiga itu ada yang full variasi Kalau nggak salah Ketiga atau keempat gitu Saya juga agak lupa Namun kalau secara Lever ya Penerapan dari Versi Versi pertama itu berbeda sendiri Kalau versi dua itu sudah sama dengan versi Tiga sama empatnya ya Jadi bedanya seperti itu teman-teman Wih jembatannya ini nanjak ya ternyata Oh baru tahu saya Cakep loh Mapnya seperti ini tuh Kayak beneran gitu ya Di dunia aslinya Kurang ada vegetasi manusianya ini Kalau ada vegetasi manusia Terus kayak Hewan-hewan itu Makin cakep lagi ya Ini kita udah lama Nggak perjalanan Di malam hari ya Karena Ya kebanyakan di siang hari Tuan-tuan Mungkin next video ya Kita buat video perjalanan Di Siang Eh di malam hari Maksud saya Karena kalau siang hari kan Udah biasa ya Nanti kita buat perjalanan malam hari Biar suasananya lebih beda Tuan-tuan Karena kan Ya kebanyakan Video saya Sekarang Ini ya Siang hari Mungkin siang hari nanti Kita buat Video review aja ya Kalau Untuk siang harinya Namun kalau malam hari Kita bisa perjalanan Atau yang lainnya gitu ya Dan ini Sudah mendekati Dengan bulan Agustus ya Belum ada informasi Seputar update-an Worship Versi yang terbaru ya Kita nanti Yang di update Ada apa Ya semoga saja Update-nya itu Ini ya Besar-besar lagi gitu ya Jadi biar gak nanggung Teman-teman Jadi kalau update-nya Udah Besar kan Tinggal Memperfiki Bug-bugnya aja Gitu ya Kalau setengah-setengah kan Ya Bisa sih Kayak Dicicil gitu Namun Lebih enak itu Langsung Jadi gitu ya Langsung Semuanya gitu Jadi tinggal Mengatasi Bug-bugnya aja Nanti Ya semoga aja Ya modnya ini Mod kendaraan Ya terutama Bisa di Update lagi Supaya Biar Lebih cakep ya Karena sayang banget loh Kalau ini gak ada Running send Atau running tag Yang otomatis ya Bukan yang Tempelan Livery Walaupun nanti Juga Pakainya Delivery Ya semoga aja Ada fitur Seperti itu Entah nanti Dibuatnya Seperti apa Dari Malionya Dan ini Loading map Yang Selanjutnya Teman-teman Kalau di ETS2 kan Enggak ada Loading mapnya Ya Kalau di Buset ini Ada Teman-teman Di Ya walaupun Rutenya itu Bisa disambungkan Ya Mungkin dari Jogja Ke Jawa Timur Atau Ke yang lainnya Namun itu Akan ada Loading mapnya Gitu ya Berbeda dengan ETS2 Yang mapnya Itu kan Bikinan Autor Sehingga Untuk Mapnya Itu Enggak seluas Sama yang Di Developeri ACS Software Kalau ACS Kan Ini Mapnya Map Eropa Sama Amerika Yang American Truck Simulator Itu Atau ATS Ya Namun Kalau Secara Map Saya Lebih Suka Itu Yang ATS Ya Karena ATS Itu Mapnya Cakep Teman-teman Jadi Keren Gitu Ya Kalau ATS Kan Yang Lebih Saya Suka Itu Truk Nya Cakep Gitu Truk Nya Dari ATS Euro Itu Saya Juga Pernah Main Dua-duanya Namun Kadang Nge-like Nge-like Kalau Di Laptop Itu Ini Kita Cari Tempat Pemberhentian Teman-teman Kira-kira Di Depan Sana Di Penjucian Ini Car Waging Di Samping Jalan Ini Oke Hati-hati Ini Kalau Trafiknya Bisa Muter Balik Keren Woi Woi Jangan Ditabrak Jangan Ditabrak Oke Sip Ternyata Aman Ya Tidak Ditabrak Ini Dia Area C Bus Walaupun Bus Kita Namun Kita Berhenti Disini Aja Dan Terima kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Dan Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Prisatian Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai